Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat kembar, sahabat otomotif Sahabat youtube semoga diberikan Kesehatan selalu Kesehatan jasmani dan rohani Keselamatan dunia dan akhirat Amin Oke sebelum lanjut Jangan lupa teman-teman yang baru gabung Jangan lupa subscribe ya Bantu channel wapi kembar ini berkembang Oke sore ini papi mau ngecek mobil Captiva Ini kayaknya Captiva Solar ya Katanya mau cek engine nya Kemudian indikator Indikator tutup belakang Itu hidup ya teman-teman ya Oke Ini dia Seprolet ya Seprolet ya Seprolet Captiva Ini coba kita hidupkan dulu Nah itu lampunya yang Sudah kita matikan itu masih hidup ya Menandakan bahwa Tutup belakang mobil itu masih terbuka Teman-teman ya Disini juga kita cek Lampu-lampunya Disini ada bagian ABS yang hidup ya Kemudian yang disini engine jacknya nyala ya Engine jacknya nyala Itu indikator parking brake Kemudian ini lampu parkir Jadi kita coba gunakan scanner yang baru papu beli kemarin Yang scanner merah Kemudian nanti kita coba dulu Dipakai Scanner yang papi punya LM27 Oke disini kita Lihat dulu Colokan scanner nya di Berada di sebelah kanan ya teman-teman ya Ada Berada di sebelah kanan Kita Kita coba dengan alat scanner yang merah yang kemarin ya Ini dia mobilnya ya teman-teman ya Oke lanjut Kita ambil dulu scanner nya ya Nah ini dia alatnya teman-teman ya Kita gunakan scanner P309 Ini ya lumayan murah sih harganya Tapi kita coba itu benar apa enggak ya Sebenarnya di Buku apa Di toko online nya itu Yang di Beritahukan untuk Engine ya ABS Transmisi dan Airbag Nah ini sebelum kita coba Jadi kita off kan dulu kontaknya Kita off kan dulu kontaknya Kemudian kita pasangkan scanner Sampai dia hidup seperti ini ya Kemudian kita on kan kontaknya Nah Setelah kita on kan Kemudian sini kita cek Kita langsung tekan oke Nah disini sudah Terbaca ya Kayaknya kita masuk dulu ke Red Kodes Engine Coolant temperatur sensor 1 Nah disini terjadi kerusakan pada Coolant sensor Jadi nanti Coolant sensor nya kita cek dulu ya Teman-teman ya Kita kembali dulu Jadi jangan dulu dihapus ya Kita lihat yang lainnya Kita coba di Vehicle info Gak bisa Bukan Ini papi juga Belum masih belajar ya Masih belajar Karena belum-belum Paham juga Cara yang Menggunakan yang ini Jadi kayaknya sih Buat baca Buat baca Di ini aja Teman-teman ya Di bagian mesin ya Kita cek lagi Oh ya Berarti ini Fungsinya Buat pembacaan Di Engine aja Teman-teman ya Ini Engine coolant Temperatur sensor Sirkuit Heig Jadi kemungkinan besar Coolant sensor nya mati Kalau enggak Kabel nya yang Putus ini teman-teman ya Kemudian setelah ini Kita cek dulu Bagian sensor nya Nah Nanti yang Gambar ini Teman-teman ya Gambar yang ini Itu pintu Menunjukkan pintu belakang Belum tertutup ya Nanti coba kita Cek dulu Bagian switch Atau bagian Di lock kuncinya Oke teman-teman Kita lanjut Untuk perbaikan Untuk pengecekan Di coolant Temperatur sensor Ini kita Mau cek Bagian engine coolant Sensor nya Yang pertama Kita buka Bagian ini ya Host intake Kemudian Kita buka Tutup mesin nya Karena Bagian Sensor nya Terletak di bawah sini Terletak di bawah sini ya Teman-teman ya Oke Buka dulu ya Teman-teman ya Oke Sahabat ini Sudah kita buka ya Ini Bagian Mesin nya Oke Letaknya Di sini ya Teman-teman ya Ini Sensor Coolant nya Tadi kita Baca nya Hague ya Kita coba dulu Kita buka Bagian kabel nya Kemudian kita copot soket nya Setelah itu kita Ukur halus nya Oke Lanjut Ini soket nya Sudah diputus-putus ya Nah Ini nanti Coba kita benerin dulu Setelah itu Bagian dalam sini Itu terdapat air Atau Cairan ya Jadi takutnya Di sini Terjadi Konsleting Jadi Bacanya Hague ya Teman-teman ya Oke Ini Papi benerin dulu Nanti Papi semprot dulu Bagian dalam Kemudian soketnya ini Kita Kita servis dulu ya Nah Soketnya itu Renggang ya Ini Renggang Ayo kita servis dulu Kita perbaiki dulu Bagian kabel-kabelnya Oke Oke teman-teman Ini bagian dalam Budapapi Semprot dengan Ini ya Kemudian kita lakukan Test di Bagian Kabelnya nanti Dengan posisi Kontakt on ya Kita on-kan dulu Kontaktnya teman-teman Nah kita Posisi kontaknya On Kemudian kita Ukur arus Standby-nya ya Nah ini ada Teman-teman ya Ada arusnya Ya Ini ada Arusnya ada Nanti inputannya Masuk dari Dari yang putih Ini ya Inputannya Masuk dari yang putih Ini Ke bagian Rashport ya Jadi ini Ada Nah ini kita Perbaikin dulu Kabel-kabelnya Kita rapikan Kemudian kita pasang lagi Setelah itu Kita hidupkan Oke teman-teman Lanjut Oke Sahabat kembar Ini papi sudah Perbaiki kabelnya ya Kita solder Kabelnya Kemudian Kita solasi lagi Ini soketnya Sudah papi Perbaiki Ya kita dapatkan lagi Kemudian ini Waterpopnya Jangan sampai hilang ya Ini untuk Mencegah air Masuk ke dalam ya Ini kita pasang lagi Ini mungkin Kemarin pas lagi Bongkar-bongkar Lupa di ini Ini ya Ini karena ada Soketnya di belakang Sini karena Nggak kelihatan Mungkin ya Dipotong Gabelnya teman-teman ya Oke Setelah itu Kita rapikan Ya Kemungkinan besar sih Dari kabel ini Kemudian disini ada Banyak cairan solar ya Atau bekas oli ya Ini kita pasang lagi Semuanya Kita rapikan Bagian ininya Setelah itu Kita coba hidupkan ya Teman-teman ya Oke lanjut Oke sahabat Ini sudah Papi perbaiki ya Sudah papi Rapi-rapi lagi Kemudian kita cek Kita hidupkan Mesinnya Oke lanjut Oke sahabat Mulai Hari udah Mulai sore ya Ini papi On kan dulu Kemudian Kita masuk Ke scanner Tadi ya Nggak kelihatan Teman-teman ya Ini sudah Agak terlalu gelap sih ya Jadi Kurang bagus Oke Ini kita masuk Ke red code Nah Masih Engine Kulung Temperatur Sensor Circuit Hik Itu takutnya Shot Kita keluar dulu Kemudian Kita Masuk RS.dc Kemudian kita hapus ya Yes Oke lagi Oke Setelah kita hapus ya Kemudian kita hidupkan Bagian mesinnya Hidupkan mobilnya Oke Lampu check engine nya Sudah mati ya Teman-teman ya Sekarang kita Perbaiki Yang lampu itu Kalau yang lampu ABS Tapi udah nggak bisa Karena Scannernya Emang nggak Nggak support ya Jadi kita Nggak bisa baca Bagian mana yang Tidak berputar ya Atau bagian mana Yang rusak Sekarang kita lanjut Perbaikan di Ini ya Ini ternyata Lampu untuk Pembukaan kaca Di bagian belakang ya Disini ada Tombolnya Ini ya Ini Ada tombolnya Kemudian kita Sudah buka Bagian belakangnya ya Ternyata Kita Buka bagian Sweet nya Lampu nya mati ya Ini dia Sweet nya Disini ada Buka Buat buka kacanya Coba kita Pasang lagi ya Tadi kita Cabut Mati dia Teman-teman ya Apa dia Nggak bergerak Motornya Nggak bisa buka Yuk Cet Cet Ah Seperti itu ya Ntar kita Cek dulu Bagiannya Yuk Cet Nah Seperti ini Teman-teman ya Cet Oke Coba nanti kita Cek dulu Perbaikan dulu ya Lampu nya masih hidup ya Ini bagian sini ya Bagian Motor Sweet nya Disini Bermasalah ya Teman-teman ya Ini agak gimana Sih lihatnya ya Oke nanti kita cek dulu Bagian ini ya Teman-teman ya Oke lanjut Ini sudah Papi Bongkar ya Bagian Sweet Buat buka Kacanya Ternyata yang Bermasalah disini Nah Ini sudah Ngelok Gak bisa dibuka lagi Udah dimainin Sweet nya juga ya Lock nya Nanti gak bisa Kebuka lagi Nih ya Ngancing Nah paling Solusinya nanti Papi Benerin Kita Hidupin aja Kita matiin aja Lampunya ya Nih Kacanya kebuka ya Nah Oke Oke nanti Papi rakit lagi Seperti semula Sahabat Ini sudah Papi perbaiki ya Ini sampai Agak-agak sedikit pecah Udah bisa Kebuka Di bagian sininya ya Ini Kalau secara manualnya Kita tarik ini ya Kita gerakan ini Kemudian Secara Elektriknya Kita Apa namanya Kita pencet Bagian yang di Sebelah kanan Pintu Supir ya Kita coba dulu Secara manual ya Teman-teman ya Ini tinggal dipencet aja ya Nah Ini udah kebuka ya Udah kebuka Seperti ini dia Kita kunci lagi ya Nah Seperti itu ya teman-teman ya Ini secara manualnya Oke Ini sudah bisa ya Sudah bisa Teman-teman Oke Seperti itulah Cara memperbaikinya Cara pengecekannya Kemudian Yang bagian tadi Engine coolant ya Seperti itu ya teman-teman ya Oke Sampai ketemu lagi Di video Bapak-Bapak berikutnya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax